Intro cek 1 detik oke bro balik lagi dengan mamang ganteng nih bang ojan penjual batagor gimana kabarnya bro sudah pada ngopi apa belum enak banget nih ngopi sambil ditemenin singkong rebus apalagi di sampingnya ada janda makin anget kan membahas tentang versi android di dunia pergamingan memang membingungkan bro di video kemarin bang ojan kan sudah membahas perbedaan android 9 dan android 10 dan sekarang bang ojan akan membahas perbedaan android 10 dan android 11 soalnya kan pasukan sabun disini semakin lama semakin kurang waras mungkin karena efek racun yang bang ojan share lewat video-video yang kurang berfaedah kalian masih ingat kan video yang kemarin tentang android 10 yaitu versi android yang sangat sulit sekali dimodifikasi baik dalam tweak maupun modu magisk mending tonton dulu sampai habis biar kalian paham intinya soalnya kan sesuatu yang nanggung itu menggatel kan bro ibaratkan ke buka kancing tapi gak dilanjutin kayak mubajir gitu ehh kalau yang pikirannya ngeres pasti langsung otw traveling oke perbandingan antara android 10 dan android 11 maaf banget bro biaran bang ojan ikut eksis jadi harap dimaklum aja perbedaan android 10 dan android 11 adalah adanya peningkatan fitur dark mode di android 11 kalau misalkan di android 10 kan masih setengah setengah tuh kalau misalkan di android 11 dark mode nya itu sudah full sampai ke tema dan sampai ke penggunanya tapi jika kalian menggunakan android 9 kalian bisa aja menggunakan mode untuk merubah tema menjadi dark mode jadi sama aja seperti android 10 oke untuk poin kedua perbedaan antara android 10 dan android 11 adalah peningkatan jaringan 5g fitur ini khusus untuk yang memang mempunyai android yang sudah support jaringan 5g ya kita sih pengguna wifi tetangga mending ada mayam aja kan kalau misalkan menurut bang ojan nih jaringan 6g aja masih tetap kalah dengan kecepatan wifi tetangga free and simple oke untuk poin ketiga di android 11 sudah menyediakan fitur silent record jadi disaat kalian sedang merekam suatu video atau rekaman layar semua notifikasi atau suara yang ada di android akan berubah menjadi mute jadi tidak akan menggaguh kalian disaat kalian sedang merekam suatu video ataupun audio oke untuk fitur yang keempat di android 11 sudah menyediakan fitur flight mode tanpa mematikan bluetooth jadi kalian masih bisa mendengarkan musik meskipun android kalian masuk ke mode flight maksudnya bukan hp nya yang terbang ya tapi jaringannya masuk ke mode pesawat kalian bisa aja mendengarkan musik menggunakan headset bluetooth tapi menurut bang ojan itu sesuatu fitur yang tidak penting bro oke lanjut lagi untuk fitur yang kelima di android 11 sudah menyediakan fitur bubble kalian pasti pahamkan sama fitur ini yaitu fitur dimana kalian bisa chat dengan selingkuhan kalian langsung dari menu home tampilannya akan seperti ini bro karena di android 9 dan android 10 hanya aktif di aplikasi messenger saja di android 11 sudah aktif di semua aplikasi sosial media kalau misalkan menurut bang ojan memang sedikit menarik sih tapi lebih menarik lagi kalau hp enak buat ngegame nah itu bro untuk fitur yang terakhir di android 11 sudah menambah fitur keamanan di android 10 saja kita sudah kalang kabutkan meningkatkan performa di android 10 sekarang ditambah lagi pengamanan ekstra di android 11 jadi bagaimana dengan nasib modul dan tweak modul dan tweak di android 11 sama sekali tidak berpengaruh dan sama sekali tidak akan ada efeknya karena sistem pengamanan di android 11 yang akan memblokir semua modifikasi sistem yang dilakukan baik dalam script maupun file zip oke bro sekarang kita coba mencari tweak ataupun modul magisk kita buka aplikasi chrome ataupun browser dan sejenisnya asalkan jangan lewat sopiping itu beda lagi bro di dalam kolom pencarian kita tulis saja kata kunci dengan nama tweak android 11 ternyata sama sekali tidak ada tweak ataupun yang support di android 11 dan sekarang kita coba untuk mencari modul magisk kita tulis saja kata kuncinya modul magisk android 11 ternyata disini masih tersedia modul magisk yang bisa kita pasang di android 11 kita cek beberapa modul magisk yang bisa kita pasang dari info yang sudah bang ojan kumpulkan dari universitas BMKG tentang gempa di indonesia ternyata modul magisk yang masih support dan dapat berjalan lancar di android 11 hanya beberapa modul magisk saja bro di android 11 kita hanya bisa merubah governor, io, ram manager dan beberapa modul performance saja sebenarnya bang ojan tidak pernah melarang kalian buat menggunakan versi android berapa pun tapi disini bang ojan hanya menyarankan saja kalian pasang versi android harus sesuai dengan kemampuan chipset yang ada di android kalian jika memang chipset di android kalian mampu menjalankan versi android tinggi itu tidak masalah karena banyak sekali pengguna dengan chipset low memaksakan naik ke android 10 dan android 11 hasilnya disaat bermain game auto meledak jadi tipsnya seperti ini bro kalian bisa membuka google dan kalian akses link game as arena disitu kalian akan melihat spesifikasi android kalian dari mulai versi android, ram, jenis chipset dan jenis gpu nya kalian bisa perhatikan os bawaan dari android kalian jika android kalian menjalankan android marshmallow mungkin rom yang stabil di android kalian adalah nugget jika android kalian os bawaannya adalah oreo kalian hanya bisa naik ke android pie jika kalian paksakan naik ke lebih tinggi cpu dan gpu yang ada di android kalian akan kelelahan dan akhirnya game yang kalian mainkan akan frame ingat bro semakin tinggi versi android penggunaan ram, case internal storage akan lebih besar itu malah akan merusak komponen hardware yang ada di android kalian oke bro jadi seperti itu perbedaan antara android 10 dan android 11 sebenarnya dari kedua versi android itu tidak berbeda jauh sama-sama susah di tweak, susah di modifikasi dan mempunyai keamanan khusus yang ada di sistem android dan untuk beberapa fitur yang ada di android 10 dan di android 11 itu tidak begitu jauh sudah bang ojan sebutkan untuk tampilannya juga tidak begitu jauh hanya berbeda dari warna saja bro dari android 10 dan android 11 untuk tampilan yang di sebelah kiri adalah tampilan android 10 dan di sebelah kanan adalah tampilan android 11 bro dan bang ojan mau kasih tips untuk pasukan sabun yang ingin main game dan anti frame yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah ram karena menurut bang ojan ram itu adalah hal yang paling penting saat kalian hobi banget bermain game yang kedua adalah internal space atau internal storage jadi jangan sampai benar-benar kosong dan untuk tips yang ketiganya adalah spesifikasi jadi jangan pernah bermain game melebihi chipset yang ada di android kalian yang keempat adalah jangan terlalu banyak memasang aplikasi oke jadi itu adalah kesimpulan perbedaan antara android 10 dan android 11 sebentar bro biaraan bang ojan mau lewat jadi kesimpulannya android 10 dan android 11 sama saja bro jika memang kalian menggunakan hp telur dadar dan butuh asupan modus magisk atau tweak untuk menambah performa bang ojan sarankan jangan menggunakan android versi tinggi tapi kalau misalkan dadar gulung kalian memang sudah tidak membutuhkan modus magisk dan tweak dan hanya ingin menambah fitur sanggih di android kalian bisa saja naik ke android 10 tapi dengan resiko ditanggung sendiri kalian pasti pernah kan memasang modus magisk A, B atau C tapi hasilnya sama saja dan tidak ada perubahan sama sekali karena modus magisk yang kalian pasang sama sekali tidak berefek sedikit pun oke sepertinya bang ojan harus pamit soalnya sudah malam dan bang ojan juga belum tutup warung semoga saja video ini bermanfaat buat kalian dan bisa membuat kalian keracunan jangan lupa untuk menjenguk video yang lain di kolom deskripsi linknya sudah bang ojan siapkan haturnuhun sadayana bang ojan nya harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you selamat menikmati selamat menikmati